Terima kasih. Yes, betul banget. Kapan lagi kan ya warga Buhan nih disini bisa dapetin tips and tricks seputar dunia profesional nih. Apalagi gue juga percaya warga Buhan disini tuh kan pasti pada rajin-rajin ya. Jadi yang pada lagi nyari intern atau nyari kerjaan ini wajib banget sih ngimak acara ini. Ya gak, Jer? Ya, Indri. Oke, betulnya wajar. Ngomong-ngomong, denger-denger ya. Ini tuh acara terakhir awal di periode ini, Jer. Bener gak sih? Ya, begitu deh, Dri. Emang, Sidri, kalau kata orang-orang kan sesuatu yang paling bagus tuh harus disisihkan ke paling akhir ya? Kayak save the best for the last ya? Boleh, boleh, boleh. Boleh lu, Jer. Oke, bentar, Jer. Gue jadi ingat nih kayaknya udah tinggal beberapa minggu nih mendekati perpisahan kita buat warga Buhan nih. Tapi buat yang takut berbisa sama Jere, tenang aja guys. Karena gue ada bocoran kalau si Jere ini pengen lanjut dua periode guys, katanya. Wah, itu bisa dibahas lah ya. Iya loh nih, ini adalah acara terakhir O-Club periode 2021-2022 nih, Dri. Makanya bisa dilihat kan, persertanya aja sampai 1.500 kan ya, Dri. Bah, 1.500 banget ya. Menurut gue sih wajar, Jer. Soalnya acara ini tuh bisa kasih kita informasi tentang budaya kerja kan ya, Jer. Jadi, boleh kali ya kita jelasin dulu acara ini tuh sebenarnya apa sih? Dan kita tuh mau ngapain gitu? Jadi, boleh nih, Jer. Kita jelasin. Gue tolong menjelasin. Waduh, kalau itu lu aja deh, Dri. Gue percaya sama lu. Ah, yaudah deh. Aduh, MC macam apa ini? Oke, gue jelasin dikit kali ya tentang Karitok. Jadi, Karitok ini adalah acara dibawah kekurusan O-Club dari divisi eksternal yang dibuat spesial untuk pengurus O-Club dan anak-anak pro di branding di mana acara sharing session ini akan terdapat pembicara-pembicara yang telah memiliki pengalaman yang hebat dan menguasai di bidang karir mereka. Wah, berarti hari ini tuh kita kedatangan speaker yang hebat-hebat dong ya, Dri. Dengar-dengar hari ini kan 1.500 perserta ya, Dri. Jadi, sebelum kita panggil, pembicara boleh kali ya kita main-main dulu ya, Dri? Boleh. Asik nih. Gimana kalau kita main tebak-tebakan, Jer? Kalau masalah tebak-tebakan gini, gue mungkin percayain ke lu aja kali ya. Soalnya lu kan spesialisnya, Jer. Oke. Oke, siap, Dri. Udah gue siapin nih, Dri. Oke. Ini warga Burhan boleh jawab juga ya, kalau ada yang tahu jawabannya. Oke, nih. Jadi, pertama nih. Gajah apa yang paling baik hati? Gajah yang paling baik hati? Iya. Ayo. Gimana nih, warga Burhan? Gimana ada yang bisa jawab gak nih? Tebak-tebakannya Jer. Gajah apa yang paling baik hati nih? Gajah paling baik hati? Waduh. Gajah itu gara-gara Allah. Gajah paling baik hati. Gajah. Iya. Kayaknya ada yang... Aduh, Joko lu bener ya, Joko? Jocelyn bener. Ya, jawabannya ya, itulah ya. Gajah, jahat. Gajah, ah iya. Sorry, sorry guys. Maaf banget. Ya, gak jahat jawabannya ya. Coba keluaran selanjutnya. Siapa nih yang lanjutin nih, Jer? Ludong. Ludong. Coba, iya. Oke, gue juga udah siapin nih. Jadi pertanyaannya, hewan apa yang ternyata bersaudara? Hewan apa yang ternyata bersaudara? Ya, hewan apa nih yang bersaudara nih? Nah, katanya yang jawabannya bener, kata Jerry sih mau ditraktir, guys. Iya, itu bisa diatur juga lah ya. Gampang gak? Ipin-ipin. Waduh. Ipin-ipin. Waduh. Hewan ini. Itu. Ini pertanyaan hewan. Hewan apa yang ternyata bersaudara? Clue. Cluenya. Cluenya hijau. Cluenya hijau. Iya. Ampibi, ampibi. Kodok. Ayo. Kodok. Hampir tuh, ada yang hampir tuh. Kita hitung kali ya, Jer? Iya. Si Jocelyn benerai ini sepertinya. Ini gue yakin sih. Jocelyn pasti nge-search dulu nih, Google dia. Iya. Apa dia baca skrip kita ya, Dria? Iya kali ya, mungkin ya. Oke. Jadi jawabannya tuh yang bener, kata Bradik. Si Jocelyn bener. Tuh, kata Bradik tuh. Di arah asik mungkin kita tambahin satu lagi kali ya, Jer? Coba kebakannya. Satu lagi deh. Satu lagi ya. Oke. Sabun. Sabun apa yang paling genit? Sabun paling genit. Iya. Kira-kira, guys. Iya, sabun apa nih? Love boy. Boleh, Vin? Bagus, bagus. Ada lagi kan ya? Ayo, ada lagi kan nih? Itung aja, Adri. Itung. Biar ntar Jocelyn gak sempat search lagi nih. Ntar dia. Tiga, dua, satu. Apa? Biar kasih tau. Sabun. Mencolek dong. Mencolek dong. Sabun colek dong. Gitu. Ya, begitulah ya. Mohon maaf lah ya. Oke. Oke lah, Adri. Kayaknya Jocelyn udah cukup lah ya. Kayaknya udah seru banget ya, Adri. Buat suasana mencair banget nih, Adri. Super mencair dah. Nah, gimana kalau kita langsung panggil pembicara-pembicara kita, Adri? Gue udah gak sabar nih. Oke deh, Jer. Karena tadi suasana udah mencair banget nih ya. Mungkin acaranya juga udah makin asik kan ya. Jadi mungkin kita langsung aja nih panggil speaker-speaker kita. Oh iya, gue mau sekalian infoin juga. Buat kalian yang punya pertanyaan, boleh banget langsung aja kalian tulis di kolom komentar. Dan juga kalau misalnya kalian ada yang pengen on mic langsung, boleh banget juga kalian nanti on mic aja ya. Setelah jawaban yang disampaikan pembicara, selesai disampaikan. Oke, Jer. Sikat aja kita langsung panggil speaker-speaker kita. Oke, gas. Gue yang panggil ya. Boleh. Langsung aja, mari kita panggil Kak Michael dan Kak Grace. Halo Kak Michael, halo Kak Grace. Gimana nih kabarnya? Halo. Halo, Jeremy. Sama teman-teman awal, yakin nih pasti Kak Michael sama Kak Grace udah gak sabar buat sharing-sharing ke teman-teman awal kan ya. Iya benar. Seru wat, tadi tebak-tebakannya jere ya. Aduh, jadi malu nih. Aduh. Oke. Lagi sibuk apa nih Kak Michael atau Kak Grace itu? Gak ada, baru pulang kantor. Abis pulang kantor. Oke, siap. Gue lagi apa ya, siapin sedang akhir aja sih. Kebetulan gue masih belum lulus. Oke. Oke. Oke deh, untuk memulai nih. Sesuai yang bisa dilihat di screen ya, udah ada beberapa perkenalan nih sedikit tentang Kak Michael dan Kak Grace. Tapi, boleh gak nih diceritain sedikit nih pengalaman Kak-kak-kakak dari saat masih menjadi mahasiswa S1 branding dan bisnis sampai akhirnya bisa intern di perusahaan besar seperti Gojek, Tokopedia, sama untuk Kak Michael bisa sampai mengikuti program UFLP ya di Unilever dan sekarang di Sirebox. Mulai dari Kak Michael dulu kali ini. Oke, halo ini suara ini kayak miring ya. Oh, iya. Oke, guys. Aduh. Vertikal ya. Oke, gak apa-apa Kak. Teman salam kenal gitu ya. Jadi, gue Michael. Dulu jurusan bisnis, masuk tahun 2016, lulus tahun 2020. Terus, dulu waktu lulus, masuk ke Unilever gitu sebagai manajemen trainee, UFLP namanya gitu ya, kalau kalian tahu. Waktu itu jurusannya masuk sebagai finance gitu ya. Jadi, meskipun jurusannya bisnis, masuknya finance gitu. Which is kan lumayan accounting lah gitu ya. Nah, terus setelah kurang lebih hampir 2 tahun di Unilever, baru-baru ini, baru kayak 4 bulan lah, pindah ke Sayurbox gitu. Mungkin teman-teman tahu juga gitu ya, Sayurbox startup yang menjual barang-barang fresh gitu kan. Ada barang-barang dry juga. dan dia ngantar ke rumah kita lah, basically mungkin teman-teman mudah-mudahan ada juga yang usernya Sayurbox gitu ya. Nah, di Sayurbox, waktu itu join sebagai CEO Office Manager. Jadi, basically, sekilas CEO Office tuh, basically, kita handle special-special project gitu ya, strategic project, yang biasanya involve banyak divisi, involve lebih dari satu divisi, jadi dia tuh nggak bisa di-handle divisi khusus gitu ya, misalnya divisi marketing doang atau divisi finance doang, biasanya proyek-proyek yang skalanya satu perusahaan, nah, itu dibuatlah tim khusus gitu, yang namanya CEO Office. Jadi, biasanya di CEO Office tuh, kita saling bagi-bagi project lah, masing-masing biasanya handle kurang lebih ya, 3-5 proyek tergantung tergantung kebutuhan gitu. Jadi ya, itu sih yang sekarang lagi dijalanin, kurang lebih udah 4 bulan gitu. Oke, oke, nah, untuk Kak Grace sendiri, gimana nih? Boleh kasih tau nih? Oke, halo semuanya, salam kenal juga, gue Grace, gue branding 2018, dan, kalau tadi ditanyainya pengalaman, oke, berarti ya, sesuai sama yang ditulis disitu, cuman waktu OJT, gue waktu itu pernah, magang di agency, agency branding gitu, namanya Credence Consulting, dia agency kecil sih. Cuman, ya gitu, gue waktu itu pernah sempat di agency, abis itu gue magang di Tokopedia, sebagai brand strategis intern, abis itu gue magang di Gojek, sebagai marketing intern waktu itu. terus, waktu, dari sejak 2019, kalau gak salah, sampai sekarang, gue juga, nge-handle, the curator, the curator itu media, yang basically gue, bikin sama teman-teman gue, terus disitu gue sebagai, kreatif direkturnya, gitu. Oke, thank you Kak Michael, sama kamu. Sekarang kayaknya, kita jadi, semakin lebih kenal gitu, Kak Michael, dan Kak Gris ini backgroundnya apa. Dan ternyata juga, mungkin backgroundnya beda, tapi ternyata unik-unik juga backgroundnya. Oke, mungkin, kita sekarang boleh mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam gitu. Mungkin pertama, untuk Kak Gris dulu nih, kalau Kak Gris sendiri kan, sekarang, jadi creative director, di The Curator, dan kebetulan, aku sendiri juga lumayan ngikutin tuh, di Instagramnya The Curator, unik-unik banget. Terima kasih. Dan dulu, juga pernah intern kan ya Kak, sebagai brand strategist di Tokopedia, lalu juga Gojek sebagai project, product marketing, sorry. Nah, posisi-posisi itu, kerjanya tuh, ngapain aja sih Kak? Boleh dijelasin mungkin di cerita ini, ke teman-teman warga bulan. Oke. Mungkin gue mulai dengan yang The Curator dulu kali ya. The Curator, berarti sebagai creative director, gue di situ, bertanggung jawab atas semua creative outputs, basically. jadi kayak mulai dari konten, sampai client works gitu, karena Coreitor kan sebagai media, juga dia berperan sebagai agency juga, jadi mulai dari, kayak misalnya nentuin topik artikel, yang bakal dipost, yang bakal dibikin gitu, sampai kayak misalnya overlook design, interview narasumber, atau kayak bikin deck buat klien, itu semua, di bawah tanggung jawab gue. Terus kalau misalnya di, mungkin di Gojek dulu ya, eh, atau di Tokped dulu deh, di Tokped dulu, di Tokped itu gue, sebagai brand strategist intern, gue jelasin sedikit, kalau di Tokped itu, jadi brand timnya, itu dibagi jadi tiga, dia ada master brand, ada physical goods brand, sama digital goods brand gitu, jadi kayak, tiga tim itu mengatur, branding dan positioning, yang berbeda-beda, kalau misalnya, master brand itu, itu Tokped hijau, jadi kayak yang BTS, yang, apa sih, yang kayak gambar, yang awalnya mereka itu, itu semua diatur sama tim master brand, kayak yang, tujuannya pokoknya, supaya orang-orang tuh, download aplikasi Tokped gitu, sebatas itu, sedangkan kalau yang, physical goods sama digital goods, itu yang ngatur, brandingnya, kategori-kategori, yang ada di Tokpedia, kalau misalnya digital goods, ya pulsa, tiket, voucher gitu-gitu, kalau yang physical goods, itu that's where I was gitu, gue di physical goods waktu itu, itu, kategori-kategori, kayak FMCG, furniture, fashion, segala macam, semua yang dalam bentuk fisik, yang ada di Tokpedia, gitu, nah, kalau, gue sebagai brand strategis intern itu, basically, gue juga bertanggung jawab, atas, kayak semua, efforts, yang dilakukan untuk maintain, dan, keep building positioningnya, physical goods, kategorisnya, Tokpedia, gitu, kebetulan waktu itu, lead gue, senior gue di Tokpedia itu, megangnya, female, jadi dia ada, beauty, ada fashion, fashion wanita, mom and baby, home and living, gitu-gitu, jadi, ya, campaign, KOL, apa ya, kayak message yang di, disampaikan sama KOL-nya, brand partnership, semua yang di bawah kategori-kategori itu, itu kayak gue, took part juga di situ, gitu, terus, kalau Gojek, nah, kalau Tokpedia kan tadi gue ada di, gue merasa gue ngomong banyak banget, tapi, bear with me, Tokpedia kan tadi, gue ada di team brand, team brand di dalam Tokpedia, kalau di Gojek, gue basically kayak nggak punya divisi, gue tuh adanya di dalam sebuah team, brand under Gojek, yaitu, GoModal, waktu itu gue ada di bawah GoModal, GoModal itu, landing, apa, pinjaman gitu, ke UMKM, kayak, merchant-merchant GoFood, yang, ya, pokoknya, selainnya B2B, jadi kayak, kalau kalian belum pernah dengar GoModal, itu nggak apa-apa, karena emang bukan kalian target market-nya, nah, kalau di Gojek, jadi gue, sebagai marketing intern, gue, in charge of the whole marketing role, untuk si GoModal ini, mulai dari, kayak misalnya, apa ya, dari segala macam sih, kayak email marketing, gue, gue eksekusi, dan gue juga berkesempatan juga, buat eksperimen, kayak, apa yang works, dan apa yang enggak, buat marketingin si GoModal ini, gitu, dan gue, sampai actually, eksekusi, dan, evaluasi, dan kayak, diskusi sama timnya, gitu, seru banget sih, gitu, gitu sih. Wow, kayak, ternyata, pengalaman Kak Grace ini, banyak banget nih, kayaknya, di selama intern, dan juga selama building, decorator gitu, dan aku juga baru tahu, ternyata, decorator ini juga, fungsinya nih, salah satu, jadi kayak agency juga ya, tadi, kalau kayak Kak Grace tadi ngomong, oke, thank you Kak Grace, mungkin, buat Kak Michael nih, dulu Kak Michael kan, kayak yang, kita udah tahu, Kak Michael ini, dulu UFLP Finance, dan sekarang, jadi CEO Office, untuk Sairbox, nah itu kerjanya, sebenarnya ngapain aja sih Kak, dan boleh juga nih, diceritain sedikit, Kak Michael dulu, gimana tuh, proses perpindahannya, dari UFLP Finance, ke CEO Office Sairbox, gimana Kak? Jadi, kalau dulu, pas lagi, UFLP Finance, gitu ya, itu ya, pekerjaannya sesuai namanya, gitu ya, basically, banyak accounting, gitu kan, banyak, mungkin kalau teman-teman, pernah denger istilahnya, ada forecast and planning, gitu ya, FP&A, dimana kita bikin forecast, laporan keuangan perusahaan, kayak, ya, satu kuartal, satu semester, satu tahun depan, basically kayak gitu, terus, ya, karena dulu manajemen trainee, jadi, pindah-pindah rotasi, gitu kan, pernah, 4 bulan di divisi tax, 4 bulan di divisi, internal control, 4 bulan di divisi accountingnya, gitu-gitu sih, lebih ke, putar ke, apa namanya, putar ke beberapa divisi, gitu kan, nah, terus, waktu itu memang, kurang suka sih, ternyata gitu ya, kurang suka dengan dunia finance, kurang suka dengan dunia accounting, that's why, waktu itu, decide untuk, pindah ke sayur box, gitu, mungkin nanti, kalau mau ditanya lebih detail, bisa gitu ya, tapi basically, pindah ke sayur box, karena, sebenarnya, company culture-nya juga, gitu ya, beda, antara Unilever, yang udah gede banget, company culture-nya, dengan sayur box yang, memang masih startup, gitu kan, jadi, dari sana, kulturnya tuh beda banget, rasa kerjanya beda banget, terus, kalau di sayur box ini, role-nya tuh lebih general, gitu ya, karena tadi yang kayak gue ceritain kan, CEO office tuh, kita ngeliatin satu perusahaan, gitu ya, jadi, proyek-proyeknya pun, bisa loncat-loncat, masing-masing divisi, tergantung apa yang lagi dikerjain, gitu, nah mungkin, gue cerita yang, salah satu yang seru aja, gitu ya, proyeknya ada beberapa, cuman, mungkin yang seru, dan, kebetulan relate juga, karena teman-teman, dari, jurusan branding, gitu ya, kita tuh lagi ada proyek, namanya, white label products, gitu, jadi kalau, misalnya, selama ini kan, sayur box tuh, ibarat kata kayak, apa ya, kayak toko gitu ya, misalnya kita bayangin ke hero, gitu ya, hero kan, barang-barang di dalamnya tuh, barang-barang dari brand-brand lain, gitu, nah kalau dalam sayur box, kasusnya ya, brand-brand itu ya, bisa dari petani, gitu kan, bisa mungkin kalau brand-brand sayur, atau buah yang terkenal kan, kayak Sunprite, Highland, gitu, nah itu tuh, kita tuh cuma jadi toko aja, gitu, cuma jadi toko penyalur, nah, itu kan secara marketing tuh, kurang bagus, gitu ya, karena, kita tuh gak menempel sama produk yang kita jual, produk kita tuh sebatas toko, bukan produk yang bener-bener di, consume sama end consumer, that's why, kita ada plan juga untuk, dan actually udah trial sih, gitu ya, untuk launch yang kita namain white label product, jadi itu, buah-buahan yang lebih premium, gitu ya, yang kualitas-kualitas terbaik, biasanya kualitas ekspor, nah itu kita branding, dengan segala macam, turunan-turunannya, gitu ya, mulai dari packagingnya, mulai dari sleeve-nya, mulai dari positioningnya, targetingnya, gitu kan, kita bikinin brand guideline, segala macam, jadi produk-produk, tertentu aja, yang bisa masuk ke dalam white label-nya, sayur box, dan itu yang kita launch, nah itu salah satu inisiatif, yang diinisiat sama CEO Office, dan itu tuh involve, banyak dari tim marketing, tim desain, social media campaign, terus tentunya dari tim, tim sourcing, gitu ya, tim sourcing tuh, tim kita yang hubungan sama petani, terus dari tim, packaging, procurement, nah itu tuh bener-bener, company-wide project, gitu, karena kita desain packagingnya, kita pilihin produk-produk, dari petani pilihan kita, gitu kan, terus ya nanti, rencana kita, gitu ya, kalau misalnya memang berjalan, itu akan masuk juga penetrasi ke, supermarket, gitu, jadi, kalau semuanya berjalan, mudah-mudahan, berapa bulan dari sekarang, gitu, satu bulan, dua bulan, bisa tuh, kalau kita ke supermarket, ngeliat ada produk-produk premiumnya, sayur box di dalam sana, gitu, itu mungkin salah satu project, yang dikerjain, selain dari situ, ada juga project kayak, efisiensi, terus profitability, gitu ya, meningkatkan gross margin, segala macam, cuman ya, kalau yang paling terkait sama marketing sih, kurang lebih itu sih, basically. Oke, berarti bisa dibilang tuh, yang white label produknya itu, eksklusif ya, yang gak di mana-mana ada gitu ya, produknya. Sama, berarti bisa dibilang, saat, Kak Michael di Unilever, mungkin lebih, divisinya lebih, apa ya, ter, apa ya, terada tembok lah, kalau di sayur box, lebih, semuanya, lebih, kolaboratif kali ya. Iya, bener sih, Jer, basically, kalau di company gede, gitu ya, ya let's say Unilever, even kalau kayak, yang dulunya startup, tapi sekarang gede gitu ya, kayak Gojek, Shopee, gitu ya, itu kan dulu startup, cuman sekarang sih, udah corporate juga, basically ya. Itu tuh, karena divisi udah banyak, orang udah ada banyak, terus ya, semua orang tuh, job desknya, role descriptionnya tuh jelas, gitu ya, jadi, masing-masing orang tuh, punya pekerjaan, dan gak saling nabrak, basically. Semua orang udah jelas kerjaannya, tugas kita apa, kerjaan kita apa, target kita apa, itu semua orang, semua orang tuh udah jelas, gitu, di Unilever tuh jelas banget. Nah, itu tuh ya, both positif dan negatif, gitu kan, tergantung, balik lagi tergantung selera orang, gini ya, bisa positif, bisa negatif, gitu, ada yang suka kayak gitu, ada yang gak suka kayak gitu. Kalau di startup, itu tuh ya, orang masih cenderung sedikit, terus divisi juga, juga pembagian role-nya, masih belum sejelas itu, kadang-kadang, karena growth kita kenceng, ada kerjaan yang, belum tahu siapa yang harusnya ngerjain, gitu, nah itu kerjaan-kerjaan model-model gitu, itu seringkali ya, dioper-oper, gitu kan, dan, apa namanya, jadi, semua orang tuh bisa ngerjain, kerjaan yang di luar job description-nya tuh, ya, makanan sehari-hari lah, hal yang biasa, gitu. Jadi ya, balik lagi, itu juga ada plus minusnya, balik lagi, ke masing-masing orang sih, ada yang suka di startup, ada yang suka di corporate, gitu. Oke, oke, nah, ngomongin soal karir pertama nih, pada saat itu tuh, apa sih yang membuat, kalian tuh tertarik pada daftar di company tersebut, contoh misalnya, spesifik, Gojek, Tokped, untuk intern, ataupun kayak ngikutin program, yang Kak Michael ikutin tuh, yang UFLP di Unilever itu, mulai dari, Kak Grace dulu, yang bikin tertarik ya, yang bikin awal tertarik daftar. Iya. Gue, kalau buat Gojek dan Tokped, dua-duanya, kebetulan gue emang suka banget, sama mereka as a company sih, dan as a company dan as a brand. Jadi, ya kalau Gojek kan ya, tentunya dia kayak, dekakorn pertama Indonesia nih, jadi kayak, kalau misalnya gue bisa, contribute something ke mereka, itu kayak, itu akan jadi honor buat gue, kayak kalau misalnya gue bisa, bikin legacy di situ, gitu, jadi gue emang dari awal, pengen gitu, kayak one day, sempat ngerasain kerja di Gojek, gitu. Kalau Tokped, Tokped sih gue emang, fortunately gue, masuk di brand team, dan gue emang dari dulu, admire brandingnya Tokped, gitu. Jadi kayak, sesimpel kayak kita, kalau misalnya mau beli, kabel, atau kita mau beli, apa ya, lampu gitu misalnya, kayak yang kepikir tuh Tokped, karena Tokped tuh rasanya kayak, kredibel aja gitu. Nah itu sih, itu yang kayak gue, sangat-sangat admire, dan kayak gue, kalau misalnya ada kesempatan, buat gue belajar, dari orang-orang di balik itu, kayak gue sangat-sangat mau, gitu. Gitu sih. Oke. Kalau untuk, Kak Michael sendiri, apa nih alasannya nih, waktu itu, pas pertama kali, ikut program UFLP? Oke, oke. Kalau gue, mungkin, karena gue cowok juga gitu ya, pemikiran gue tuh, very simple gitu kan. Tauan-tauan cowok mungkin relate ya. Basically, nyari kerja di mana, yang gajinya paling tinggi kan gitu. Jadi ya, memang pada saat itu, kebetulan, dapat, rekrut, apa, ikut rekrutmen di beberapa tempat lah, gitu kan. Ikut rekrutmen di beberapa tempat, dan kemudian, keterima juga di beberapa, gitu kan. Dan pada saat itu, namanya, anak fresh graduate gitu ya, kadang-kadang kita bingung juga, sebenarnya kita tuh, mau ngapain gitu kan. Kalau ditanya, lima tahun dari sekarang, sepuluh tahun dari sekarang, mau ngapain. Ya kadang-kadang bingung juga gitu kan, fresh graduate, sebenarnya kita tuh sukanya apa. Terus, sebenarnya uang tuh, sesusah apa sih nyarinya kan, gak ada bayangan ya. Uang tuh gampang apa sesusah sih nyarinya, gitu-gitu kan. Jadi ya pada waktu itu, simply karena, apa namanya, offernya paling lumayan lah, gitu kan, di Unilever. Terus ya, mungkin Unilever juga kan, company-nya, Bonavit gitu ya, orang pada tahu prestigius juga, company-nya. Jadi waktu itu, gak pikir panjang, basically, ambil aja gitu. Jadi ya, gak sempat mikir, kerjaannya ngapain ya, kerjaannya asik gak ya, kerjaannya sesuai, passion gak ya, gitu kan. Itu tuh, gak ada tuh kepikiran sama sekali. Jadi ya, simply, waktu itu, masuk karena, ya memang dari semua tawaran, gajinya paling tinggi di situ, gitu kan. Terus ya, dan, menurut gue, gak sepenuhnya bad thing, gitu ya. Memang, idealnya sih, kita figure out dulu, gitu ya. Kita tuh sebenarnya mau ngapain, sebelum kita nyemplung, gitu. Cuman ya, kalau memang, belum tahu, daripada kita pengumum-pengum, kan yaudah, ambil aja dulu, gitu kan. Cuman ya memang, akhirnya setelah dijalanin 2 tahun, gitu, ternyata, gaji tuh, tidak cukup untuk, apa ya, tidak cukup untuk, membuat kita merasa fulfill, gitu loh. Jadi ya, butuh sesuatu yang lebih lah, daripada sekedar, gajinya tuh berapa. Nah, pada saat itulah, baru mulai, mikir-mikir, sebenarnya gue tuh sukanya apa sih, gitu kan. Sebenarnya 10 tahun lagi tuh, gue mau ngapain. Sebenarnya, gue pengen kerja, kayak, sama orang yang kayak gimana, gitu-gitu, segala macam. Tapi ini, tidak bermaksud, apa namanya, meng-encourage orang, untuk masuk Unilever, gitu ya. Unilever is a very great company, gitu kan. Company-nya bagus banget. Cuma, di kasus gue, ternyata setelah 2 tahun, gue menemukan bahwa, iya-ya kayaknya, kurang cocok, gitu. Cuma ya, pada saat itu, pertimbangannya itu sih. Cuma, again, orang tuh seleranya beda-beda, preferensinya beda-beda, kadang-kadang, kalau nggak dicemplungi tuh, nggak tahu juga, gitu kan. Kayak Grace, misalnya, ya mungkin, setelah mencoba berbagai pengalaman, nanti dia bisa compare tuh. Kita tuh lebih suka, bikin bisnis kah? Kita lebih suka jadi pekerja kah? Atau, bekerja tuh di perusahaan yang kayak gimana, gitu kan. Nah, itu akan datang dari pengalaman sih. Kadang-kadang, ya kalau fresh graduate, memang kita nggak punya knowledge juga, gitu kan, untuk memutuskan. Gitu sih, basic leader. Oke, berarti gaji aja, belum tentu bisa motivasi, buat itu ya. Untuk lanjut. Tapi itu ada catatannya ya, kalau punya penghasilan aja belum, yaudah. Iya. Kita berurutan lah, gitu kan. Iya, iya, iya. Oke. Makasih, berarti tapi emang, emang dari sini, kita bisa lihat juga, ternyata emang, kalau job itu, sesuai preferensi masing-masing juga ya, dan semuanya ada plus minusnya gitu. Oke, mungkin nextnya ini, pertanyaannya bakal lumayan, bisa nambahin insight nih, ke warga burahan yang di sini. Jadi, dalam perjalanan berkarirnya, Kak Michael dan Kak Gris, apakah kalian pernah ditolak gitu misalnya. Terus kalau pernah, gimana sih caranya kalian bisa bangkit dari kegagalan itu, sampai akhirnya bisa diterima di tempat kerja, atau perusahaan yang kalian inginkan. Mungkin bisa diceritain, biar warga burahan di sini tuh, bisa dapetin pembelajaran berharga gitu, yang bisa dipetik gitu dari pengalaman itu. Mungkin boleh dimulai dari Kak Gris dulu kali ya. Aduh, pressure banget nih, pembukaannya udah bilang, apa ya, kita bisa ngasih pembelajaran berharga. Masalahnya, takutnya gue gak bisa ngasih pembelajaran berharga, tapi oke, gue sharing versi gue ya. Kalau pernah ditolak atau enggak, sebenarnya kalau yang bener-bener sampai gue dikasih rejection letter, kayak sorry, kita gak bisa terima dulu, itu gue, jujur gue belum pernah. Gue pernahnya dikacangin. Kalau dikacangin sih pasti, mungkin banyak ya, yang lebih sering juga dikacangin gitu, daripada ditolak. Tapi, kalau misalnya, caranya supaya kayak gue gak patah semangat, atau apa-apa gitu, personally gue sih, kayak interested sama banyak hal gitu. Kayak gue emang orangnya interested sama banyak hal. Kayak gue interested sama FMCG, gue interested sama misalnya fashion, apa ya, kayak furniture segala macem, itu gue tertarik gitu. Untuk mencoba dan memasuki industrinya. Jadi, kalau misalnya gue dikacangin, atau misalnya one day gue ditolak, itu gue, gue anggapnya gue belum jodoh aja sih, dan kayak gue gak take it personally aja. Jadi kayak, kalau misalnya emang pintu ini, belum dibuka untuk gue, ya kayak masih banyak pintu lain yang bisa gue ketok gitu. Gue sih mikirnya kayak gitu. Jadi kayak, ya masih banyak banget, masih banyak banget tempat lain di luar sana, yang juga menarik gitu. Menjawab gak sih? Itu berharga gak? Bisa lah. Bisa kita nanti, warga buruan disini pasti dapetin plan on belajaran. Nah, kalau KGRI sendiri, berarti kalau pas, mau masuk intern dulu itu, pas memutusan, mau intern, mungkin, untuk apply-nya gitu, banyak, banyak apply, atau mungkin kayak udah spesifik gitu, yang KGRI pengen gitu. Oke, kalau, waktu gue, jadi kan gue, urutannya itu gue gojek dulu, abis itu Tokopedia. Kalau gojek, waktu itu gue, bener-bener gue cuman dikasih tau, ada lolongan ini, sama temen gue, abis itu gue langsung, tulis email, dan gue langsung apply hari itu juga. Dan, ya gue bener-bener cuman apply ke situ, karena itu cuman gue cuman apply, gara-gara ada opportunity-nya gitu, bukan karena gue emang lagi nyari kerja. Jadi, kalau pas gojek, gue cuman ke situ aja. Oh, gojek juga by the way, gue sempat di, anggurin gitu, gue sempat dikacangin kayak dua minggu, jadi kayak gue, gue apply, terus misalnya, terus dia reach out kan, dari WhatsApp, kalau nggak salah, email atau WhatsApp ya. Abis itu gue dipanggil buat interview, terus gue interview, terus kayak setelah interview itu, kan dibilangnya kayak, oke nanti bakal dikabarin soon gitu. Terus, yaudah, kayak dua minggu itu gue kayak, gak ada kabar, di ghosting aja gue sama gojek, tapi karena gojek, gak apa-apa gue tungguin. Terus, terus, abis itu udah deh, abis, dua minggu abis itu tiba-tiba, mereka ngajak interview lagi, untuk role yang lain gitu, jadi kayak mereka bilangnya, ternyata kita kayaknya, lebih pengen gue, mereka lebih pengen gue, di role yang ini gitu, jadi kayak ini bakal interview lagi, mau nggak gitu, terus kayak yaudah gue mau, terus yaudah baru dari situ deh, kayak gue keterima itu, di role yang kedua itu, jadi kayak, iya gitu, kayak kalau emang jodoh, enggak kemana gitu. Tadi pertanyaan lo, terus kalau tokopedia, gue, oh gue waktu itu emang nge-play, ke beberapa, beberapa company sih, dan, yang menjawab gue, cuma tokopedia waktu itu gitu. Hmm, I see, oke, oke, berarti banyak ya, banyak, ada salah satu, beda-beda case-nya gitu, ada yang misalnya, dapet opportunity, sama ada yang mungkin, banyak apply gitu. Oke, thank you, Kak Grace. Mungkin kalau Kak Michael, gimana nih? Terus, apalagi juga UFLP, kalau Unilever kan, kita tahu pasti proses, rekrutmennya itu panjang tuh, misalnya, kalau Kak Michael, ada pengalaman, yang bisa relevan gitu gak? Kak Michael. Iya, iya, kalau ditolak sih, udah apa, sering gitu ya, karena kadang-kadang, apalagi kalau kita nyebar CV gitu ya, nyebar CV tuh, itu tuh benar-benar, sebar lah sebanyak-banyaknya gitu kan, nah, dari sebanyak-banyaknya ya, yang comeback tuh paling, 20%, 30%, sisanya yaudah gitu kan, either ditolak, atau benar kata Grace tadi, dianggurin gitu kan, dan bahkan di dalam, setelah kita dapat kerjaan pun, itu tuh bukan sesuatu yang, ya pas dapat kerjaannya sih, happy-nya euforia gitu ya, tapi begitu ngejalanin kerjaannya tuh, ada aja pasti di dalam-dalam itu ya, stress juga gitu kan, pusing juga, down juga, jadi ya, kalau ditanya gimana cara mengatasinya, ya kadang-kadang ini aja sih, kita pikirin kayak, sebenarnya, sesenang-senangnya kita sekarang, ataupun sesedih-sedihnya kita sekarang gitu ya, merasa gagalnya kita sekarang, tuh ujung-ujungnya tuh, kita bakal, balik lagi ke tengah-tengah aja gitu, basically, jadi ya segagal-gagalnya kita sekarang, kalau kita jalanin, nanti lama-lama juga, balik jadi biasa aja gitu, sesenang-senangnya kita sekarang, kalau kita jalanin, lama-lama juga, pasti balik jadi biasa aja gitu, terus ya, mungkin, seiring bertambahnya umur, ya meskipun gue juga, beda dikit uang lah gitu ya, sama kalian ya, tapi ya, seiring bertambahnya umur, udah pasti, namanya gagal tuh, tambah banyak gitu kan, itu udah pasti lah, gak mungkin kita tambah tua, gagal kita makin berkurang gitu kan, makin kita tua, makin sering gagal, nah, mudah-mudahan sih, makin sering sukses juga gitu kan, mudah-mudahan, cuman kalau sukses, makin sering sukses tuh, gak digaransi gitu kan, tapi kalau makin sering gagal, itu udah pasti, udah pasti gitu kan, jadi ya, memang, apa namanya, itu sesuatu yang natural gitu ya, jadi ya di, diingat-ingat aja sih, bahwa, meskipun sekarang kita lagi gagal, tapi kalau kita jalanin ya, lama-lama kan, balik ke tengah juga, syukur-syukur kalau kita, apa namanya, bekerja dengan baik gitu kan, kita belajar dengan baik, segala macem, ya syukur-syukur, kadang-kadang kita di atas gitu, cuman kan, most of the time ya, kita di, biasa-biasa aja lah gitu kan, nah, terus ya, sama lah gitu ya, dalam proses mencari kerja juga, gak mungkin semuanya tuh, nerima kita gitu, dan itu ya, kadang-kadang, kayak yang Grace bilang juga, faktornya bisa banyak, bisa jadi memang, kita kurang kompeten tuh, ada kemungkinannya, tapi actually, itu tuh bukan cuma satu-satunya kemungkinan, bisa aja, ada orang lain yang sebenarnya, lebih tidak kompeten dari kita, tapi kebetulan dia apply duluan, itu bisa jadi, bisa juga, CV kita gak kebaca, sama HRnya, bisa jadi, gitu kan, bisa jadi, kita sebenarnya kompeten, tapi posisi yang dibuka, gak, gak sesuai nih sama kita, gitu kan, kita kompetensinya di tempat lain, yang mana ya, sebenarnya bagus gitu, dengan kita ditolak, kita terhindar dari kerjaan, yang kita gak suka, gitu kan, jadi ya, mindsetnya, gak cuma, gak cuma kita yang butuh kerja doang, tapi sebenarnya, di sebaliknya pun, perusahaan, butuh karyawan untuk kerja sama dia, gitu kan, jadi ya kita, dua sisi lah, bukan kayak kita, jangan memposisikan kita tuh, ngemis-nemis kerjaan, basically gitu, terus ya, kalau, apa namanya, tahap recruitment new lever, gitu ya, tadi yang kita ditanya, itu kan emang recruitmentnya panjang, gitu ya, dan melelahkan, jadi ya, itu juga butuh, butuh, apa ya, butuh, resiliensi mental lah, gitu ya, untuk kita ngejalanin tahapnya, satu demi satu, dan ya, basically, seiring bertambahnya pengalaman, harusnya kita makin, ini sih, kita makin, kuat lah, gitu ya, menghadapi gagal, ditolak, segala macam, memang, kalau pertama kali, kita apply intern, terus, dikacangin tuh, rasanya, kepikiran over thing, gitu ya, tapi kalau udah, pernah apply seratus kali, terus, sembilan puluh kali, gak dipanggil, ya long lama, biasa aja sih, mungkin keep that in mind aja, gitu ya, bahwa ya, ini tuh, sebenarnya, biasa aja, gitu, seiring kita berjalan tuh, pasti akan mengalami lagi, hal yang seperti ini, gitu sih. Oke, wise words nih guys, dari Kak Michael, sama Kak Grace, disini juga kita bisa belajar, berarti, kalau dikacangin untuk, bekerja itu, udah hal yang biasa, gitu ya, lu sering dikacangin, gitu ya, lu sering dikacangin aja ya, Tri, lu sering dikacangin aja, dikacangin aja ya, iya, bahkan, jaman gua kuliah, dikacangin sama organisasi juga, gitu, organisasi gak dipanggil interview, itu udah sering lah, gitu kan, oke, oke, ini sepertinya ada, ada pertanyaan nih, dari warga, bukan nih, Indira nih, mau tanya nih, Kak, aku mau tanya, interview magang, di Gojek Tokpet, gitu, sesusah apa sih Kak, thank you, oke, ini kayaknya untuk Cigris ya, ini gua langsung jawabnya, iya, boleh, hai Indira, sesusah apa, sebenernya, tergantung timnya sih, pasti, maksudnya tergantung si, atasan lo ini, kayak calon atasan lo, se, bawel apa, cuman, oke, in general menurut gue, gak sesusah itu sih, kayaknya, yang penting, lo cukup prepared, dan, lucu banget, di bales, Hai Indira, kamu pengen masuk Gojek, atau Tokpet ya, seru sih, coba aja, tapi, ya menurut gue, ya gak sesuai itu, karena kayak, mereka tuh cuman, basically, kalau berdasarkan pengalaman gue, kebetulan mereka, mereka dua-duanya, si Gojek dan Tokpet, dan Gojek kan gue kebetulan, dua kali interviewnya, dan semuanya itu, kayak mereka tuh cuman, pengen, get to know, kita aja gitu, kayak mereka tuh cuman, pengen tanya kayak, kita tuh, sebenernya sukanya apa sih, interestnya dimana, kayak suka ngerjain apa, terus, sejauh ini, pengalamannya apa aja, kayak, apakah itu relevan, apa enggak sih, sama yang dia cari, gitu, sebenernya kayak, mereka tuh cuman pengen tau itu aja, jadi kayak, mereka gak akan nanya, pertanyaan yang susah-susah, yang kayak, menjebak gitu-gitu sih, gak mungkin, kayak, gue cuman sempet, kemarin dikasih case, kalau di Gojek, pas, pas interview, ditanya, gitu, kayak, waktu itu, dia kasih case-nya, karena terkait sama GoModal, dia kasih case-nya, terkait, kayak, kalau misalnya, landing, apa, apa, kayak, bisnis pinjaman, gitu, itu kan mungkin, di beberapa masyarakat itu, kayak, persepsinya negatif, gitu, kayak, kesannya kayak, bisnis lo gak mampu, makanya lo harus, pinjam, gitu, nah, itu tuh gimana sih, cara solve-nya, gitu, kayak, apa sih point of view lo, terkait itu, gitu, kayak, dia nanya kayak gitu, dan kayak, lo akan dikasih waktu, untuk mikir kayak, kira-kira, apa jawaban yang tepat, untuk pertanyaan itu, dan kayak, ya itu kan open-ended question juga ya, jadi kayak gak ada, pertanyaan, eh, gak ada jawaban yang salah, gak ada jawaban yang bener, dan jadi menurut gue, key-nya adalah untuk, prepare yourself aja sih, kayak, untuk, kan pasti sebelum lo di interview, lo tau nih, lo di interview, untuk role apa, untuk, kurang lebih, akan di bisnis mana, gitu, kayak akan di, go model kah, atau di, misalnya, go pay, gitu-gitu kan, biasanya dikasih tau nih, nah, coba riset dulu aja sih, kayak terkait itu, kayak terkait, si bisnisnya ini, kayak go modelnya, atau go paynya, atau go right, segala macem itu, kayak, kira-kira, di role kamu itu, kayak, apa yang bisa disolve, atau kayak, apa, apapun yang bisa kamu serap, terkait perusahaannya, gitu, coba aja kamu riset dulu, gitu, harusnya sih, itu akan sangat, udah sangat membantu, kamu, karena kayak balik lagi, dia cuman mau, mengenal kita, dan kayak, mengetahui apakah kita, apakah kita, apa ya, kayak cocok untuk, role itu, atau untuk mereka, dan itu kan cuman kayak, ya lo cuman perlu, be yourself, dan kayak present, hal-hal yang, sekiranya akan relevan, untuk role itu aja, gitu sih, tapi, untuk menjawab, kayak sebenarnya, seberapa susah, nggak terlalu susah sih, mungkin kayak dari, skill 1 sampai 10, 6 gitu mungkin ya, gue nggak berani sih, ngasih angka, cuman pokoknya, nggak terlalu susah, kalau menurut gue, pasti bisa, cobain aja. Cobain aja guys, berarti, oke, thank you Kak Grace, nextnya, ada pertanyaan juga nih, dari Maureen, ini, pertanyaannya kayaknya, lebih teknis, halo Kak Grace, dan Kak Michael, aku mau tanya, kalau untuk apply intent, di startup, atau corporate gitu, lebih baik, pakai CV kreatif, atau atas friendly ya, apakah harus lihat, perusahaannya gitu, sama, apakah ada tips-tips, untuk menyusun CV-nya, kayak misalnya, lebih baik masukin experience, yang relevan aja, masukin semuanya, atau gimana ya Kak, mungkin boleh dimulai, dari Kak Michael dulu, kali ya ganti. Oke, boleh, kalau ditanya CV kreatif, atau CV yang atas friendly ya, gue sih sejujurnya, pernah nyoba dua-duanya ya, jadi waktu ke Unilever tuh, CV gue, bisa dibilang kreatif lah gitu ya, gue desain-desain di Canva, gitu kan, karena baru, baru pertama kali lulus, gue desain-desain segala macam, cuman waktu itu, pas lagi pindah ke sayur box, itu gue apply, bener-bener bikin CV tuh, cuma pakai Microsoft Word, gitu kan, gara-gara ya dulu, memang lagi, apa, lagi sibuk-sibuknya di Unilever, jadi bener-bener, disuruh ngirim CV, yaudahlah bikin aja dari Word, gitu bener-bener, diketik doang gitu kan, cuma copy-paste, experience gue di link-in, di copy-paste ke Word, terus ya ditambah-tambahin segala macam, tapi toh ujung-ujungnya, ternyata keterima gitu kan, jadi kalau ditanya, apakah CV kreatif, atau atas friendly, kalau gue pribadi ya, menurut gue sih, dua-duanya oke gitu ya, dua-duanya oke, nah yang lebih penting itu, justru adalah, konten di dalam CV-nya gitu, jadi ya, gimana caranya, dan yang pasti CV itu jangan terlalu panjang gitu ya, karena HR itu bener-bener, ngeliatin tuh bentar doang gitu, karena mereka nerima CV kan banyak, jadi ya semua yang, achievement kita yang paling bagus, taruh lah paling depan, paling atas gitu, basically, achievement kita yang paling bagus, taruh paling depan, taruh paling atas, nah, yang penting tuh kontennya balik lagi, jadi, kalau ditanya tipsnya apa, tunjukkanlah, yang bagian paling baik itu, paling atas gitu, let's say misalnya, apa, IPK kita tinggi, ya IPK tinggi itu, ditaruh lah di CV paling depan, paling atas gitu, atau misalnya, kita pernah jadi ketua organisasi, atau petinggi di organisasi apa, ya itulah taruh paling depan, paling atas, supaya itu yang paling kelihatan gitu, atau pernah menang lomba, ya itulah taruh yang, di paling depan, paling atas, tipsnya paling itu sih, kalau dari segi desain segala macem, menurut gue sih, kecuali role-nya tentang kreatif desain ya, sebenarnya, apapun itu, nggak masalah sih, gitu, jadi balik lagi, yang penting kontennya, terus ya achievement yang paling bagus, ditonjolin paling depan lah, supaya itu kebaca pertama, terus yang penting juga adalah, kalau misalnya memang mau ini ya, mau mencoba berkarir sebagai employee, itu, perbaikilah link in kita gitu, jadi, jaman sekarang tuh, rekruter, apa-apa ngeliatnya di link in, jadi ya, link in itu dijagalah, di update, gitu kan, bikin dia bagus, pengalaman-pengalaman kita, achievement, make sure itu lengkap di dalam link in kita, gitu, karena ya, rekruter-rekruter tuh, ngeliatin link in, bahkan jaman sekarang, banyak rekruter yang, ya udah nggak minta CV gitu, mintanya link in, begitu, minta link in, langsung interview, itu banyak juga gitu, jadi ya, paling itu aja sih, tipsnya, dan kalau misalnya teman-teman, bingung gitu kan, achievement apa nih, yang perlu gue taruh di CV paling depan, paling atas, yaitu, carilah selagi masih kuliah, gitu ya, jadi selain mikirin desain CV-nya, cari juga, kira-kira apa ya, yang kalau gue taruh nih, bisa membuat, perusahaan-perusahaan tuh tertarik, gitu lah, mumpung masih kuliah, masih ada waktu, dimanfaatkan lah, sebaik-baiknya. Bener ya, kayak CV itu, kita, gimana kita bisa, perisan diri kita tuh, gimana dalam, dalam satu lembar, atau dua lembar kertas, gitu ya, kalau bisa. Bener. Bener. Kalau dari Kak Gris, gimana nih, ada kiat-kiatnya, untuk pembuatan CV, mungkin. Gue, setuju sih, sama yang tadi Kak Michael bilang, karena, kayak apakah itu, ATS friendly, atau yang kreatif, sebenarnya, kayaknya, dua-duanya tuh, tergantung sama, perusahaan yang lo apply, nah mungkin kayak itu, worth checking out, kayak apakah, misalnya lo mau apply ke Astra, gitu, kayak mungkin lo bisa tanya, orang yang udah kerja di situ, lo reach out dari LinkedIn, atau kayak mungkin, kalau ada, apa ya, informasi di Google, gitu, sesimpel, dari, ya dari Google, gitu mungkin ada yang, pernah bilang, kalau Kak Astra, better pakai ATS friendly, gitu, karena kan, sebenarnya concern ini tuh, cuma ngaruh ke, apakah nanti, si HR-nya bisa ngebaca CV lo, atau enggak, gitu kan, makanya ada orang-orang yang, yaudah deh, mendingan ATS friendly aja, biar aman, gitu, cuman, sebenarnya kalau misalnya, perusahaan-perusahaan, kayak misalnya, apa ya, kayak ya ini, corporations, gitu, kayak misalnya Gojek, atau apa, itu kayaknya mereka, akan, fine-fine aja, kalau misalnya lo ngirimnya ATS friendly, biar aman, gitu, kayaknya mereka akan, gak apa-apa aja, cuman kalau berusahaan pengalaman gue, kemarin gue pakai CV kreatif, ke both Gojek sama Tokped, dan ternyata mereka masih, menerima CV kreatif, cuman kalau, yang pasti sih, kalau misalnya, kalau mau internnya di startup, startup, atau kayak di perusahaan-perusahaan kecil, di industri kreatif, gitu mungkin ya, itu sih, yang pasti, kemungkinan besar, kamu akan perlu pakai CV kreatif, karena kayak, ya, mereka di industri kreatif, jadi mereka pasti akan ngeliat itu, ngejudge dari itunya, gitu, terus, ya, jadi jawaban aku, apakah harus lihat perusahaannya gitu, menurut aku iya, iya banget, terus, tips-tips buat nyusun CV-nya, bener kata Kak Michael sih, yang penting, isinya di, oh ini, masukin semuanya, atau gimana, menurut gue masukin semuanya, tapi, emphasize yang relevan, gitu, kayak, yang tadi Kak Michael bilang, di depan-depan, taruh, taruh yang prestasi yang paling dibanggakan, prestasi yang paling relevan, gitu, taruhnya di awal-awal, karena kan pasti orang bacanya itu dulu, gitu, jadi kayak, biar mereka tuh ke-hook dulu, gitu, sama kayak experience lo yang paling relevan, atau, apa ya, kayak skill, skill hard skill lo yang paling relevan, atau soft skill lo yang paling relevan, gitu, jadi, iya, it's good untuk masukin semuanya, dan kalau misalnya experience kerja, dijelasin sedikit, role kamu waktu itu, kerja, in charge of apa, itu pasti mereka akan perlu, gitu, karena kalau misalnya, misalnya lo cuma nulis, marketing intern di Gojek, itu kan kayak, emangnya di Gojek lo sebagai marketing intern, ngapain aja, tau-tau cuma kayak, cuman disuruh-suruh ngirim email doang, gitu kan, kayak, sayang gitu, jadi mendingan lo jelasin, marketing intern di Gojek, waktu itu lo in charge of apa, gitu sih, tips dari gue, yang penting, agak dijelasin, dan kayak, supaya mereka tuh, kayak bisa ngeliat, relevant skills lo, terhadap role tersebut, terhadap role yang lo apply, gitu. Oke, berarti, yang penting tuh, kontennya tuh, relevan terhadap, role yang mau di apply, sama, yang paling, dijelasin lah ya, apa namanya, waktu itu ngapain aja, gitu. Oke, nah, ada pertanyaan lagi nih, dari, uh, CGB nih, ketua kita, halo, halo, mau bertanya nih, untuk Kak Michael, UFLP kan pendaftarannya, banyak banget ya Kak, dulu Kak Michael, siapin apa aja sih Kak, untuk jalanin tes dari, adminnya, FGD, sampai wawancara ya Kak. Oke. Oke, ya bener, tahapannya tuh, banyak banget, kalau gue gak salah nih, kalau gak salah inget, kayaknya ada tujuh tahapan, gitu ya, dari, yang pertama, sampai yang terakhir. Nah, kalau ditanya persiapannya apa, nah, masing-masing tahapan berbeda sih, gitu, cuman, again ya, karena, waktu itu fresh graduate, sebenarnya tuh, pertanyaan-pertanyaannya, itu, gak yang teoritis banget, jadi sebenarnya lebih, ya ada sih, tes IQ gitu ya, tes IQ, cuman kan maksudnya bukan, teori finance, teori branding, itu tuh gak ada, gitu ya, pelajaran-pelajaran kita kuliah tuh, gak diujikan lah, di sana, gitu, lebih ke, interview-nya juga, tentang diri kita sendiri, gitu kan, pengalaman kita apa, terus, cita-cita kita apa, kenapa kita apply di Unilever, terus, ada juga kayak, case presentation, dimana kita dikasih case, terus ya, kita kasih pendapat kita, menurut kita gimana, penyelesaiannya, jadi ya, kalau ditanya persiapan, persiapan yang paling penting itu, kalau menurut gue ya, malah, persiapan secara, soft skill sih, secara soft skill, atau bisa dibilang secara mental, gitu lah ya, dimana, kita tuh ya, gimana sih caranya kita bisa, confident pas lagi di interview, gitu kan, kita gak grogi, apalagi pas lagi, business case presentation, gitu ya, kita di challenge, ditanya sama, boss-bossnya Unilever, gitu kan, orang-orang Unilever, nge-challenge kita, gimana caranya kita bisa, pede untuk, ngejelasin pertanyaan mereka, terus, apalagi pas FGD, FGD tuh kan kita rame-rame, gitu ya, bisa berempat, bisa berlima, nah gimana caranya, supaya saat kita ngomong, ada orang motong, kita bisa handle dengan baik, gitu, jadi sebenarnya lebih, ke persiapan itu sih, dan persiapan itu ya, sebenarnya, gitu ya, kalau kita di prasmul, ini yang gue rasakan ya, itu tuh sebenarnya kita, more or less, udah dipersiapin buat itu, dibanding kampus-kampus lain, ini terdengar jadi promosi prasmul ya, tapi menurut gue gitu, jadi, kalau misalnya, coba diperhatiin gitu ya, di tes-tes masuk company-company gede, itu biasanya, kalau tes-tes tertulis tuh, tes IQ, tes matematik, itu, anak-anak prasmul tuh, banyak yang gugur gitu, yang lolos tuh, anak UI, anak ITB, anak UGM, gitu kan, tapi kalau misalnya, tesnya interview, tesnya FGD, tesnya business case presentation, wah itu anak prasmul justru yang, kebanyakan lolos, dibanding anak-anak UI, ITB gitu ya, jadi ya, apa namanya, kurang lebih persiapannya kayak gitu sih, basically mirip lah ya, saat kita persiapan mau, presentasi di depan dosen, gitu kan, ya yang penting, kita, be confident aja, lebih banyak latihan, latihan presentasi, dan mungkin, bagus juga gitu ya, kita latihan interview tuh ya, sering-sering aja gitu, tiap kali ada kesempatan intern, ya kita daftar, jadi kita ngerasain, gimana sih rasanya di interview sama, human resource, gitu kan, tiap ada, misalnya, rekrutmen di company lain, yang perlu ada FGD, yaudah kita daftar aja gitu, masalah ujungnya, kita bakal ambil, kerja di situ atau enggak, ya urusan nomor dua, tapi at least kita belajar, gimana sih, rasanya FGD, gimana sih rasanya interview, nah kalau udah sering kayak gitu kan, otomatis, begitu kita interview, begitu kita FGD di Unilever tuh, at least kita udah punya pengalaman kan, jadi ya nggak grogi-grogi banget lah, basically persiapannya lebih banyak ke situ sih, gitu, dan by the way, gue tuh lumayan berkeinginan juga gitu ya, lebih banyak anak-anak prasmul di Unilever, gitu, jadi jangan kalah sama UI, ITB, jadi kalau misalnya teman-teman nanti suatu saat, ada yang daftar di UFLP gitu kan, terus lolos ke tahap-tahap belakang, mau tanya, ya silahkan lah nanti, ditanya aja gue pada saat itu gitu ya. Oke, gimana Cigep, sudah menjawab? Oke, oke lah, kalau begitu kita lanjut ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih, saat ini tuh, anak muda suka galau kan, mau kerja di mana, apakah startup, corporate, agency, atau buat bisnis sendiri, nah mungkin terutama Kak Michael, yang udah pernah di corporate, terus startup, apa sih perbedaan yang dirasain, dari kerja di corporate, sampai ke startup? Oke, oke, mungkin balik ke belakang sedikit ya, menurut gue ya, ini kan pertanyaannya, kira-kira, N akan bikin brand langsung, atau kerja dulu gitu ya, nah menurut, kita tuh, nggak akan bener-bener tahu, sampai kita ngerasain sih, menurut gue, cuman memang, jadi mindsetnya yang pertama adalah, jangan takut buat coba, gitu, menurut gue ya, coba aja sebanyak-banyaknya, coba aja sebanyak-banyaknya, mau cobain jadi karyawan, ya cobain gitu kan, kalau misalnya satu tahun nggak cocok, keluar tinggal keluar gitu kan, mau bikin bisnis, ya cobain gitu kan, masalah nanti sukses atau nggak sukses, ya tentunya, bisnisnya jangan modalnya, satu miliar gitu ya, modal kan beberapa juta gitu kan, bisa kan, kalau nanti gagal, yaudah itu kan pengalaman, jadi ya mindset pertamanya adalah, coba aja semuanya gitu, kita penasaran misalnya, mendingan kerja dulu, atau bikin bisnis dulu ya, ya cobain aja dua-duanya gitu, mendingan di corporate, atau di startup ya, ya kalau ada kesempatannya, cobain aja dua-duanya, karena kita tuh nggak akan bener-bener tahu, kalau kita nggak nyobain sendiri gitu kan, nah, kalau ditanya bedanya apa, menurut gue corporate itu, akan cocok, kalau kita suka sesuatu tuh jelas, dan clear objektifnya gitu kan, strukturnya jelas, kita bossnya tuh siapa, yang nyuruh kita siapa, itu di corporate tuh jelas gitu, terus, apa namanya, kalau misalnya kita suka ritme yang lebih teratur, kayak kita misalnya, lebih suka sesuatu tuh terjadwal gitu ya, kita kerja dari jam berapa sampai jam berapa, nah itu di corporate juga, cenderung lebih kayak gitu, meskipun nggak selalu juga ya, tergantung ruangnya lagi, nah kalau di startup, oh ya dan mungkin kalau kita udah yakin gitu ya, kalau misalnya, gue yakin seumur hidup, gue pengen ngejalanin marketing, ya itu di corporate pasti lebih, kalau ditanya misalnya, lebih dalam ilmu marketing di corporate, atau lebih dalam ilmu marketing di startup, ya most likely akan lebih dalam ilmu marketing di corporate, karena orang-orang marketing di corporate tuh, udah puluhan tahun kerja, ngerjain marketing gitu kan, atau misalnya yakin sama finance, itu juga corporate mungkin lebih cocok, kalau di startup, itu cenderung lebih cair, orangnya tuh cenderung lebih muda-muda gitu kan, biasanya aturan-aturan tuh belum terlalu jelas, jadi seringkali nabrak-nabrak aturan, dan seringkali kita tuh bingung mau tanya ke siapa, itu dia, mungkin salah satu perbedaan yang paling gede ya, misalnya kita lagi ngerjain sesuatu nih, terus ini tuh gimana yang ngerjainnya, kadang-kadang tuh gak ada yang tahu gitu, kalau di startup, karena basically semuanya orang baru gitu kan, kayak sayur box, sayur box tuh umurnya baru 4 tahun gitu, selama-lamanya orang, ya kerjanya 4 tahun, beda kayak di Unilever, ada karyawan udah 20 tahun, 25 tahun gitu kan, nah, bagi beberapa orang, itu tuh sesuatu yang sangat stressful, di saat kita bingung, terus kita gak bisa nanya, tapi bagi orang-orang lain, itu tuh sesuatu yang sangat exciting, di saat kita bisa nyoba-nyoba sendiri, gitu, jadi ya balik lagi, tergantung preferensi orang masing-masing, cuman kalau menurut gue, yang paling beda itu sih, kalau di corporate tuh semuanya ya, udah ada arahannya, tinggal kita belajar aja, tinggal kita ngikutin, tinggal kita rajin-rajin nanya, segala macam, nah kalau di startup tuh, kadang-kadang, kita menghadapi masalah, yang semua orang belum pernah ngadepin, gitu, nah itu sih, jadi ya, balik lagi tergantung, preferensi masing-masing lah, berarti gak ada, gak ada yang, pilihan yang salah ya, semua, yang penting, coba aja sama preferensi, bener, bener dan salah ada, tapi baru ketawa setelah kita jatuh, ya, bener, bener, kayak, waduh salah nih gue gitu kan, nah itu, kadang-kadang harus ditabrak dulu, baru kita tahu gitu, oke, nah, untuk Kak Gray sendiri, apa sih bedanya, Kak Bangunusaha sendiri, yang the curator ya, sama intern di perusahaan, apa bedanya? ya, sama mungkin, tantangannya ya, masing-masing tantangan, oke, apa bedanya dari segi apanya nih, dari segi, kerjaan, gitu atau gimana? mungkin, ya kerjaan, ya kayaknya lebih kerjaan sih, oke, in general aja kali ya? ya in general, oke, kalau, ya tentunya, kalau misalnya lo bikin sesuatu sendiri, lo bikin bisnis, atau lo bikin, ya itu kayak lo bikin media, atau lo bikin apapun, sendiri, itu ya tentunya lo lebih bebas, gitu, kayak lo lebih, bisa ngatur pace-nya, kayak, si bisnis lo ini nih, si creation lo sendiri ini, lo mau atur dia grow-nya, seberapa cepat, itu kan lo sendiri yang atur, jadi kayak, lo maunya dia, cepat banget grow-nya, jadi kayak lo mau, bener-bener setiap hari, lo nine to five, lo banting tulang, buat si, bisnis lo ini, atau, ya lo emang mau membuat ini, sebagai projek, fashion project, gitu, kayak, bisnis sampingnya aja, yang kayak, lo emang suka, lo emang mau, ngejalaninnya, tapi kayak lo mau santai aja, lo cuma ngerjain pas weekend, atau lo ngerjainnya, malam-malam aja, setelah kuliah, setelah nongkrong, gitu, ya itu juga bisa banget, gitu, jadi kayak, ya tentunya kalau misalnya usaha sendiri, lo bebas banget, gak ada yang ngatur lo, gitu, lo yang ngatur sendiri, bahkan lo yang harus, mungkin lo yang harus ngatur, apa, kayak bawahan lo, atau teammates lo, gitu, jadi, kayak, ya, kayak itu sangat, sangat tergantung sama motivasi lo, dan, kayak, kedisiplinan lo sendiri, gitu, jadi kayak, sangat-sangat, beresiko untuk lo terlalu santai, atau, malah, kayak, lo cuma semangat di awal, abis itu, akhir-akhir malah jadi, gak konsisten, gak sustain, gitu, itu kan sangat banyak terjadi, gitu, kayak di bisnis-bisnis, yang bermunculan nowadays, cuman, tapi itu ada anaknya juga, ya, gitu, kayak lo bisa ngatur sendiri, pace-nya, dan, lo jadi bisa, sambil ngelakuin, hal yang lain, gitu, jadi kayak kalau misalnya gue, gue personally, gue sangat-sangat mendukung, dan gue sangat-sangat believe, in the power of side gigs, jadi kayak, yang gue maksud dari side gigs adalah, kayak, having multiple gigs, having multiple jobs, at a time, gitu, jadi kayak lo, sambil, misalnya lo sambil magang, lo sambil magang, lo sambil, bikin sesuatu, yang lo bikin juga, kayak lo sambil nge-growing bisnis lo sendiri juga, menurut gue, itu sangat-sangat possible, dan, dengan melakukan itu, dengan kayak lo, gak cuman ngerjain satu hal, ini, I'm not saying, ini for everyone ya, kayak, ya, ini gak harus dilakukan tentunya, kayak, ada cocok-cocokan, ada yang suka, ada yang enggak, cuman kalau misalnya lo, emang, pengen dua-duanya, kayak lo tuh sebenarnya gak harus memilih, gitu, itu maksud gue, soalnya kayak, kalau misalnya lo punya, dua kerjaan nih, kayak tadi, kayak misalnya lo sambil magang, atau lo sambil kerja, lo sambil punya bisnis sendiri, itu kan banyak banget anak keras muling, kayak gitu ya, itu tuh juga bisa memperluas insights lo, itu bisa memperluas koneksi lo, dan kayak, jadinya lo juga punya, apa ya, kayak something to offer yang lebih, kayak lo punya value lebih to offer, on the table, untuk dua-duanya, gitu, jadi kayak, insight lo dari, pekerjaan nine-to-five lo, bisa benefit bisnis lo, network dari bisnis lo, atau kayak, apa ya, kayak misalnya hasil brainstorming, yang lo dapet dari bisnis lo, juga bisa lo pakai buat kerjaan lo, nine-to-five lo ini, gitu, jadi, ya, kayak gue sih, kalau menurut gue, lo nggak harus memilih, cuman kalau misalnya, perbedaannya antara usaha sendiri, sama kerja sih, yang pasti itu sih, kebebasannya, sama resikonya juga, jadi, kalau misalnya, lo, bangun usaha sendiri, tentunya, semua resiko, itu ya lo sendiri, ya lo dan tim lo, gitu, yang tanggung, kalau misalnya, tiba-tiba bisnis lo, nggak working, tiba-tiba rugi, yaudah, kan modal lo, hilang, atau mungkin lo harus, lo pas, kemungkinan besar, lo akan perlu nalangin, gitu, lo akan perlu, hilang dari kantong lo sendiri, gitu, sedangkan kalau misalnya, perusahaan, kayak perusahaannya, lagi rugi, atau perusahaannya lagi ada, challenge, gitu, kayak, ya lo tetap digaji, tetap dengan nyaman aja, gitu, dan kayak, kalau misalnya lo mau cabut, ya lo bisa cabut kapanpun, gitu, jadi, menurut gue, itu sih, dari kebebasannya, dan dari risknya, gitu, perbedaan utamanya. Oke, thank you, Kak Gris, Kak Michael, berarti, kalau bisa di sum up, emang dari, corporate, dan startup itu, ada plus minusnya masing-masing, dan emang beda-beda, dan, tapi balik lagi ke diri kita sendiri, sebenarnya lebih cocoknya yang mana, dan kita coba, setarain, sama yang ada, sama tadi juga Kak Gris, ada yang ngasih, tips gitu, untuk salah satunya side gigs, gitu ya, mungkin kalau dari side gigs, kita bisa lebih explore, gitu kan, ya. Oke, ngomong-ngomong soal, Gojek, Tokopedia, Unilever, Cirebox, The Creator, mungkin Gojek, Tokopedia, Unilever, Cirebox, ya, itu kan merupakan sebuah company besar, ya, di Indonesia, tentunya ini juga menjadi bagian dari, jadi, jadi kayak syarat dari mereka itu kan, masuknya tuh lumayan susah, gitu, apa aja sih yang harusnya kita, sebagai mahasiswa, gitu, yang nanti pengen masuk ke intern, gitu, misalnya, bisa harus siapin untuk, biar bisa kita bisa diterima, dimagang gitu, atau bahkan bekerja di perusahaan tersebut, menurut kacamata kakak-kakak. Mungkin bisa dimulai dari, Kak Michael dulu kali ya. Oke, kalau tahap pertamanya sih, menurut gue, ya, kita make sure ada sesuatu yang menarik di CV kita, gitu ya. Menurut gue, kalau pas lagi kuliah, itu kan pasti yang dilihat, di CV itu, IPK, organisasi, lomba, gitu ya. Tiga itulah, sama intern sih, basically empat, gitu ya. Jadi, dari empat itu, tentu kita nggak usah punya semuanya, gitu kan, tapi ya harus ada yang memang menonjol, gitu, satu, atau dua, atau tiga, lebih bagus, gitu kan. Nah, itu di make sure tuh, kita punya salah satu dari situ, gitu kan. Dan itu ya, kita mau menonjol yang mana, itu balik lagi ke kita masing-masing, gitu. Mungkin ada gitu ya, satu, dua orang yang empat-empatnya bisa ekselen, gitu kan. itu kan jarang, gitu ya, kebanyakan dari kita, ya kita pilih aja, dari empat itu mana yang kita suka, gitu kan. Nah, kalau misalnya, kasus gue gitu ya, zaman dulu ya, gue tuh, akhirnya milih lomba dan magang, gitu, gara-gara organisasi, somehow gitu ya, nggak tau kenapa, dulu ngirim-ngirim CV tuh, ditolak-tolak mulu, ya kan, sama HR-nya SB. Nah, pada gue kasusnya itu, gitu kan. Terus IPK ya standar-standar aja lah. Nah, pada gue kasusnya itu. Tapi mungkin ada teman-teman yang merasa lebih cocok, oh gue suka banget nih organisasi, gitu. Gue organisasi pengen jadi ketuanya, gitu kan, pengen jadi BPH-nya. Nah, itu yaudah, bagus, gitu. Fokuslah, organisasinya bagusin, kalau organisasinya dirasa udah oke, coba yang lain gitu, apakah lomba, apakah magang, apakah IPK-nya dinaikin, gitu. Jadi ya, pilih aja, kita mau fokus di mana, masukin itu ke CV, karena kadang-kadang CV tuh, sebenarnya, bukan cuma lah ya, CV tuh akan membawa kita lolos di tahap pertama, tapi tahap berikutnya kan interview. Nah, kalau udah di interview, itu kadang-kadang yang di CV itu ya, hanya sekedar tulisan, gitu. Kalau udah di interview, kita ngomongin, gimana kita bisa kelihatan pede di depan rekruter, gimana kita bisa kelihatan, bisa diandalkan, gitu kan, gimana kita bisa kelihatan meyakinkan lah, dan gimana kita bisa nyambung tuh, ngobrol sama si rekruternya. Jadi ya, basically, dua hal itu sih. Jadi ya harus, ini juga ya, harus strategik nih, kita mikirin dua tahun, tiga tahun lagi, itu kita pengen fokusnya di daerah mana, gitu kan. Terus ya, dilengkapin lah CV kita. Nah, kalau misalnya CV kita udah, menurut kita udah lumayan oke, kita persiapan ke tahap selanjutnya, gitu, jangan fokus di CV aja. Karena CV itu actually cuma, satu tahap dari, bertahap-tahap berikutnya, gitu ya. Apalagi kalau mau masuk ke management trainee, itu kayak, yang tadi gue bilang bisa tuju, gitu kan. Jadi ya CV, asalkan udah aman, yaudah kita fokus ke tahap-tahap berikutnya, gimana kita belajar interview, kita belajar case presentation, dan berikut-berikutnya sih. Oke, oke, thank you. Pak Michael, mungkin kalau Kak Gris gimana nih? Tadi pertanyaan itu, apa yang harus kita siapkan, gitu ya? Iya, benar. Apalagi, khususnya yang di korporat, gitu, yang di Indonesia ini, korporat di Indonesia mungkin, yang proses rekrutmennya lebih panjang, gitu, dibanding tipe perusahaan lain. Oke. Menurut gue tadi, kayak yang sempat gue mention juga, yang pertama, pasti lo harus riset, gitu, kayak salah satu, mungkin kayak 60% dari persiapan lo, itu adalah lo riset tentang, tentang role-nya, dan tentang perusahaan yang lo apply ini, gitu. Terus, dari situ juga kayak lo harus yakinin, bahwa lo tuh bener-bener mau role-nya, kayak lo bener-bener tertarik. Tadi kalau Kak Michael sempat bilang, kayak pastiin ada sesuatu yang interesting di CV lo, lo juga harus mastiin, pas ada sesuatu yang interesting dari role-nya, supaya kayak lo tuh, apa ya, kayak want it bad enough, gitu, supaya kayak, karena rekruter pasti ngeliat itu, kayak rekruter akan, menurut gue, dari pandangan gue, rekruter tuh bisa melihat, kayak kalau misalnya lo tuh niat apply atau enggak, gitu, dan kayak, kalau misalnya lo niat apply, pasti tuh tercermin dari kayak lo tuh, ya lo udah riset, lo udah tau, kenapa lo pengen apply ke sini, dan kayak apa yang emangnya lo bisa contribute, untuk di role itu, gitu, gitu, hal-hal seperti itu, ya kan pasti, ya bahasa-bahasa bakal ditanyain, gitu, di interview itu, jadi make sure lo udah siap untuk itu, terus, karena sebenarnya sayang juga, kalau misalnya lo apply, kayak misalnya for the sake of, di, punya pengalaman kerja di korporat, tapi kayak lo sebenarnya gak, terlalu tertarik sama kerjaannya, itu menurut gue sayang, karena itu akan buang-buang waktu lo juga, kecuali kalau emang tujuan lo strategis, tujuan lo emang mau, kayak gue, pengen banget, sempet kerja di Unilever, supaya, ada itu di CV gue, ya itu sebenarnya gak apa-apa juga sih, cuman kayak, kalau misalnya, perusahaannya lo gak suka-suka banget, terus kayak role-nya juga lo gak suka-suka banget, penerbih itu sayang banget, terus, apa ya, yang pasti ya di interview-nya, ya lo kayak lo berani speak up, dan lo santai aja, karena kayak, ya itu balik lagi, mereka cuman pengen, get to know lo, dan kayak, kalau misalnya, misalnya di interview nih, misalnya mereka tanya, apa sih kira-kira yang bisa di improve dari perusahaan ini, gitu, kayak hal-hal yang seputar dengan kayak kritik ke perusahaannya, itu kayak lo jawab aja, lo gak usah kayak, ah tapi di perusahaan ini udah bagus banget, gitu, kayak karena, mereka justru kayak pengen tau kekritisan lo, gitu, jadi kayak, jangan lupa untuk berani speak up aja, gitu, disitu. Sebenernya ini, gue bukan ngiklan, tapi gue cuman mau kasih tau, sebenernya di decorator tuh ada, artikel tentang ini, ada artikel tentang, how do I, apa ya, how do I impress in a job interview, gitu, mungkin lo bisa, mungkin kalian, kalau yang mau, apply, kayak kalian bisa, cek itu, semoga itu bisa membantu, gitu. Instagramnya apakah, mungkin bisa, biar warga burhan di sini bisa tau nih? Instagram, gue di Instagram decorator? Di Instagram decorator, maksudnya, kak, tapi kalau Pak Anggris mau kasih Instagram, juga enggak apa-apa. Gue cuman bicara dulu. Instagram decorator, at the.corator. Boleh tuh, warga burhan di cek-cek, siapa tau bisa, nambah-nambah insight gitu, karena buat, nanti mau interview gitu. Oke, gimana, Jer? Oke, mantap banget nih. Oke lah, sekarang kita, mungkin boleh ke sesi selanjutnya kali ya, Dria, kita bacain, pertanyaan-pertanyaan tadi, yang belum kebaca nih, dari warga-warga burhan, kalau warga burhan mau bertanya lagi, boleh aja langsung di chat ya. Oke, tadi ada pertanyaan nih, dari Megan. Halo, Kak Gris dan Kak Michael, mau tanya, ada pendapat, enggak? Kak, mending bikin brand sendiri, langsung terjun gitu, atau belajar aja dulu, cari pengalaman, dari company yang udah jalan, ya Kak. mungkin tadi udah dijawab sedikit, dari Kak Michael kali ya, yang ini. Oke, oke, gimana nih, Kak Michael dan Kak Gris? Oke, kalau menurut gue sih, apa, pilihan dua-duanya, enggak ada salahnya gitu ya, sebenarnya yang perlu diingat adalah, kadang-kadang tuh, kalau kita umur masih segini tuh, merasa semuanya tuh, mesti buru-buru gitu ya, tapi actually umur kita tuh panjang guys, tanpa bermaksud, ini ya, mendahului takdir ya, tapi kan, basically kita tuh hidup, 30 tahun tuh masih berasa muda gitu loh, 40 tahun tuh sebenarnya, katanya sih, itu tuh masih berasa muda juga actually gitu, jadi ya, sebenarnya, enggak perlu buru-buru banget, gitu kan, kalau misalnya kita mau kerja dulu, terus mau bikin bisnis, it's okay, kalau kita mau bikin bisnis, terus gagal, terus kita kerja, itu enggak apa-apa juga gitu, nah, cuma memang yang perlu diingat adalah, sebenarnya, mau kita bisnis, mau kita kerja, ujung-ujungnya itu, yang membuat kita sukses adalah, kita menjadi, yang terbaik gitu kan, atau at least top 10% gitu lah, di bidang yang kita jalanin, mau kita bisnis, misalnya kita bisnis, apa, fashion gitu ya, ya kita harus jadi pebisnis fashion, yang terbaik di bidangnya, kalau kita mau sukses, kalau kita mau jadi karyawan, juga kita harus jadi karyawan yang terbaik, di bidangnya kalau kita mau sukses, gitu kan, nah untuk menjadi terbaik itu, kan tentu, perjuangannya banyak gitu ya, butuh belajar, butuh kerja keras, butuh macam-macam, jadi, yang paling penting sebenarnya adalah, make sure, kita tuh, mengenal diri kita sendiri, kita tuh sebenarnya, apa sih yang, bidang apa, yang kita tuh rela, berjuang, ngejalanin bidang itu, gitu, jadi, apapun bidangnya, gitu kan, mau kita seseneng apapun, misalnya, eh gue seneng banget masak nih, gue mau jadi koki, gitu kan, nah seseneng apapun, lu masak, tapi saat lu jadi koki, pasti itu akan gila juga, gitu, pasti itu akan banyak challenge-nya juga, sesuka apapun kita, apa ya misalnya, sesuka apapun kita main tenis, misalnya, tapi kalau kita mau jadi atlet tenis, itu tuh pasti heavy juga, jadi, yang perlu kita cari tuh, sebenarnya, bidang apa sih, yang kita tuh, rela gitu ya, terjun, terus jungkir balik, demi menjadi, demi menjalani ya, bidang itu, gitu, nah kalau misalnya kita udah tahu tuh, bidangnya apa, mau kita kerja, mau kita bisnis, ya mudah-mudahan sih, harusnya bisa sukses, gitu kan, tapi kalau pertanyaannya, apakah kerja dulu, bisnis dulu, menurut gue sih, nggak ada yang salah sih, again gitu ya, selama masih muda, kita, kita actually punya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, even, kalau kita ternyata gagal, nggak suka, ya kita bisa ganti, dan itu kan, pasti ada pembelajaran di sana, yang berguna buat kita ke depannya, gitu kan, jadi ya, menurut gue, nggak ada masalahnya sih, even, kayak tadi Grace bilang gitu ya, kalau misalnya, memang, niat, ya bisa aja kita jalanin dua-duanya, gitu, basically, itu sih, gue juga, sekarang bekerja, tapi lagi mencoba juga, untuk, building brand sih, basically, sama temen gue adalah, gitu ya, nanti, nanti belum launching lah, gitu kan, cuman ya, basically gue juga, masih dalam tahap mencoba, dua-duanya sih, jadi ya, dicoba aja, teman-teman, gitu. Iya, gue setuju banget sih, gue mungkin cuma namain dikit, kalau misalnya pertanyaannya, lebih mending mana, itu sebenarnya, nggak ada yang bisa jawab sih, kayak nggak ada jawaban sakoknya, kayak mendingan mana, karena, ya tergantung masing-masing orang, dan kalau misalnya, menurut gue, kalau misalnya lo udah siap, kayak lo emang udah siap, mau bikin brand apa, kayak lo udah yakin nih, sama opportunity-nya, dari brand ini, itu menurut gue ya, why not, gitu, karena kan, apa ya, bikin bisnis, dan bikin brand itu kan, sangat, bergantung pada opportunity-nya, gitu, kayak kalau misalnya lo mau bikin sesuatu, yang berhubungan dengan trend, gitu, kayak ya lo bikin sekarang, kalau misalnya lo bikin tahun depan, udah keburu lewat trend-nya, gitu kan, jadi, kalau misalnya terkait itu, dan kayak lo udah yakin, dan lo udah siap, sama itunya, sama, apa ya, kayak profitability, dan opportunity, dari bisnisnya sendiri, menurut gue, ya jalanin dulu sih, brand aja, nggak apa-apa, gitu, cuman, kalau misalnya lo cuman, pengen, pengen nih one day bikin brand, tapi kayak lo masih belum tau juga, mau bikin apa, lo belum tau juga, mau bikin sama siapa, gitu, kayak menurut gue, ya, sambil jalan lo, belajar di korporat dulu aja, gitu, kayak sambil jalan lo kerja sama orang dulu aja, kayak lo kan, dari situ lo akan dapet insight, dan lo akan dapet, mungkin lo akan dapet opportunity bisnis dari situ juga, gitu, jadi kayak, ya tergantung case lo, gitu, kayak menurut gue, yang mana yang kira-kira, lebih cocok untuk lo lakuin duluan, gitu, gitu sih, I see, oke, thank you, jadi kepikir nih, by the way, memang tujuan akhirnya adalah, pengen bikin bisnis, gitu ya, terus kita mau kerja dulu untuk belajar, menurut gue, akan jauh lebih relevan, kalau kita kerja di startup sih, daripada di korporat, gitu ya, karena, basically, kalau korporat itu, mereka udah punya sistem yang canggih, terus ya, skop kerjaan kita kecil banget, gitu kan, lagi kita baru masuk sana, nah, itu tuh, pembelajaran kita dikit lah, kalau memang tujuan akhirnya untuk bikin bisnis, gitu ya, dibanding kayak startup, yang, apa namanya, kita pengen, kita tuh bisa handle macam-macam, kita bisa handle cross division, nah, itu tuh lebih relevan, kalau memang tujuan akhir kita, mau bikin bisnis, gitu, tapi ya, kalau memang, belum tahu, gitu kan, terus misalnya, atau kita udah yakin, kita cuma pengen fokus di satu bidang, nah, itu korporat, mungkin lebih cocok, gitu. I see, oke, menarik, thank you Kak Michael, sama Kak Grace, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, ada dari Celine, jadi Celine nanya, kalau Kak Grace dan Kak Michael, mau nanya, Kak, dulu pas kuliah, experience atau lesson apa saja, yang, apa saja ya Kak, yang paling bermanfaat, dan membantu saat di dunia kerja, mungkin kayak, dari mengikuti lomba, atau organisasi gitu, mungkin boleh dimulai dari Kak Grace, coba-coba ya, oke, boleh, halo Celine, rasanya yang paling, experience atau lesson apa, yang paling bermanfaat, banyak sih sebenarnya, kalau di branding ya, karena, menurut gue, kita lucky, kita ada di, pro di branding, karena di branding itu, banyak ini, banyak project-project, yang dari case perusahaan, gitu kan, yang kayak CI, marman, kalian udah ada marman belum ya? untuk yang semester 4, udah dapet sih kayaknya, kalau yang semester, di bawahnya belum. oh iya ini campur ya, lupa gue, ya gitu, dari si ICJ, atau marman gitu-gitu, pokoknya kan tiap semester, kayak tiap semester genap, atau apa gitu, itu pokoknya, anyway, banyak final project, yang kayak, emang asalnya tuh dari perusahaan, gitu kan, jadi kayak menurut gue, itu sih salah satu hal yang paling, membantu, kayak nge-shape pola pikir kita, dan kayak yang membantu, apa ya, kayak, ngejalanin logic kita gitu, kayak ngejalanin kekritisan kita, untuk, actually, menge-play itu di, real world gitu, menurut gue itu sangat-sangat, bermanfaat sih, terus, selain itu, kalau lomba, kebetulan gue bukan anak lomba, gue, tapi gue anak organisasi, kalau organisasi, relevan dari segi, ya mungkin soft skill-nya, kayak lo jadi, apa ya, kayak sering deal sama orang-orang, kan, skill dealing with people, itu kan penting juga, terus, tergantung, di organisasi sebenarnya lo, sebagai apa sih, kayak, kalau misalnya lo, di organisasi sebagai PR gitu, atau sebagai anak acara, ya itu pastinya, pasti akan, akan bermanfaat sih, karena kayak, enggak cuma gue itu ya, by the way gue cuman, sebutin itu karena yang kepikiran di gue cuman itu, cuman ya, kayak pasti, ada-ada aja sih manfaatnya, apalagi kayak, kalau bisa dari networknya, itu juga kayak, pasti banyak yang bermanfaat, buat dunia kerja kok, peras malu oke banget, langsung oke banget guys, tapi emang bener sih, kalau untuk yang, apalagi yang branding ini, banyak kita dapet, langsung, case-case yang project-projectnya, emang di final projectnya, ya emang nantinya juga kita kepake gitu, oke, oke, thank you kak guys, kalau kak Michael gimana nih, kak Michael, anak lomba banget gak nih, kalau dulu pas kulinya, iya, kalau gue sih, lebih ke anak lomba ya, daripada organisasi ya, cuman, menurut gue lomba tuh, membantu untuk, bagus di CV gitu kan, tapi memang kalau udah beneran kerja, gak kepake-pake banget sih gitu kan, skill lomba, cuman ya mungkin kepake lah, presentasi gitu ya, ya itu mungkin kepake, terus kayak soft skill, soft skill, kayak misalnya, kalau kita lagi debat gitu ya, ya itu mungkin kepake lah, cuman gak yang gimana-gimana banget sih, menurut gue, kalau di real dunia kerja gitu ya, bukan di tahap recruitment nih, di real dunia kerja, itu memang yang kepake banget tuh, soft skill dulu sih, apalagi pas kita baru lulus gitu ya, itu soft skill, jadi ya, dari organisasi, dari kerja kelompok, even gitu ya, yang paling kecil, dan udah pasti dirasakan semua orang, dari kita kerja kelompok, ya kadang-kadang, kelompok kita gak cocok gitu kan, ada yang rajin, ada yang males, ada yang, apa, seni banget, ada yang angka banget gitu kan, nah itu tuh dari kerja kelompok situ, terus ya, magang sih, memang magang, kalau misalnya kita, udah lulus, mau cobain kerja dulu, magang tuh bener-bener, bikin kita punya gambaran gitu, jadi ya paling mendekati lah, dengan waktu dunia lulus tuh, magang gitu, kalau kita lulus mau, bikin bisnis, ya yang paling mendekati, proyek-proyek tuh, proyek-proyek, apalagi bikin bisnis langsung gitu ya, yang paling mendekati, realnya itu sih, cuman kalau di kasus gue ya, yang paling berguna menurut gue magang sih, pas lagi setelah, ini ya setelah kerja beneran ya, kalau pas lagi rekrutmennya, mungkin lomba, daripada magang gitu. Oke, kayaknya banyak banget ya, berarti yang dari Prasmo tuh, mau dari organisasi, mau dari soft skill, mau dari manapun tuh, yang udah disiapin banget lah ya, sama Prasmo ya, bahkan nih, angkatan bawah-bawah kita aja ya Tri ya, udah banyak yang gila-gila ya Tri ya, udah menang CIC itu, udah magang juga dimana-mana, Mas, JPR sih Tri gue. Iya JPR, yang paling mantap ya, kanak-kanak gue. Mantap banget. Oke, nah ini untuk pertanyaan terakhir kali ya, dari, NG Trixie. Oke, Halo Kak Gris dan Kak Michael, aku mau nanya, kan banyak nih perusahaan-perusahaan, sekarang yang, jadi tempat kerja idaman, tapi nggak menutup, kemungkinan, kitanya nggak cocok nih, sama workflow, atau work environment perusahaan itu. kira-kira Kak Gris dan Kak Michael, ada tips untuk, milih tempat internship, atau kerja yang cocok ya nih, sama kita, selain dengan, melihat values, dari perusahaan lain, dengan values kita. Thank you. Oke, boleh mulai dari, Kak Gris dulu kali ya. Selesai ya pertanyaannya. Kak Michael dulu aja deh, gue mikir dulu. Oke, oke, Kak Michael boleh. Oke, oke. Nah, jadi, ini tuh gue, gue pernah diceritain orang gitu ya, gue pernah diceritain orang, dikasih analogi nih, Dan ini actually cerita yang akhirnya, salah satunya, membuat gue, akhirnya pindah dari Unilever gitu ya. Jadi, sebenarnya, ini spesifik, kalau ngomongin kantor ya, kantor tuh ibarat kendaraan umum gitu. Kantor tuh ibarat kendaraan umum, semua kantor, itu udah punya, trayeknya gitu ya, apa sih trayek tuh, apa ya isilnya ya, rutenya masing-masing gitu ya, kayak, kalau kita naik busway kan, busway ada rutenya, naik kereta, kereta ada rutenya gitu ya. Nah, kantor tuh kayak kendaraan umum, mereka tuh punya rute masing-masing. Gitu. Jadi, kita, kalau mau naik kendaraan umum, harusnya kita tahu kan, ujungnya tuh kita mau ke arah mana. Nah, kita tahu dulu kita mau kemana, baru, habis itu kita pilih kendaraan umum yang arahnya ke sana. Nah, seringkali, gitu kan, kita tuh naik kendaraan umum, karena kendaraan umumnya keren. Gitu. Contoh gimana? Contoh ya, waktu itu pas lagi MRT Jakarta baru jadi gitu kan, orang naik MRT tuh bukan karena mau ke Sudirman gitu, karena pengen nyobain aja naik MRT. Gitu kan. Terus misalnya, LRT nih, sekarang baru jadi. Orang naik LRT ya bukannya karena mau ke Kelapa Gading gitu, tapi ya karena pengen nyobain aja kayak gimana sih LRT gitu kan. Which is nggak salah gitu ya. Jadi ya, apa, kayak kalau misalnya kita baru lulus, mungkin kita nggak tahu juga kita mau kemana, akhirnya kita pilihlah perusahaan yang keren gitu kan. Gojek, Tokopedia, Unilever. Kita ke sana tuh, karena mereka keren gitu, sama kayak kita naik MRT, iseng aja gitu, sebenarnya bukan mau ke Sudirman. Nah, itu kemungkinan satu, atau kemungkinan dua, yang sering kejadian juga adalah, kita nggak tahu mau kemana, kebetulan, busway itu atau angkot itu berhenti di depan kita, yaudah kita naik gitu. Jadi kita nggak tahu nih, kita sebenarnya mau kita kirim CV ke 10 company, kebetulan ke terima satu, yaudah masuk ke situ gitu kan. Which is nggak apa-apa juga, lagi-lagi gitu ya, bukannya salah. Nah, karena ya daripada kita diem, yaudah ada angkot apa, kita naik gitu kan. Nah, cuman along the way, pelan-pelan kita mulai tahu tujuan kita kemana, pilihlah, begitu kita tahu, pilihlah kendaraan umum, atau kantor yang arahnya tuh sesuai dengan yang kita tuju gitu. Jadi, arah yang kita tuju itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Kalau kendaraan umumnya, misalnya ya, kayak kalau ini kan ngomongin, nggak cocok sama workflow, work environment gitu ya, itu ya ibarat, kita naik angkot, kita tuh nggak tahu gitu, itu angkot, ada bangkai tikus kah di dalam angkotnya gitu kan. Even MRT yang dari luar bagus, di dalam tiba-tiba ada tumpahan Coca-Cola di sofanya, kan nggak pernah tahu gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol adalah, kita tujuannya mau kemana, kita naiklah kendaraan yang sesuai ke tujuannya. Nah, di dalam itu, apa, bagus atau nggak, ya itu sesuatu yang di luar kontrol kita, tapi at least, kalau kita tahu, itu angkot, itu MRT, itu bahas way menuju ke arah tujuan kita, ya, seburuk-buruknya kondisi di dalam, at least kita masih tahan gitu kan. Jangan sampai, udah salah arah, di dalamnya jelek lagi gitu. Cuma, itu akan datang, pada waktunya lah gitu ya. Jangan paksa juga kayak, aduh, gue harus tahu sekarang, gue harus tahu sekarang, nggak juga gitu ya, dijalanin aja. Tapi begitu kita tahu, begitu kita sedikit lebih jelas, oh kayaknya, gue suka kerjaan yang kayak gini nih, oh kayaknya cita-cita gue umur 30, gue mau kayak gini nih gitu. Nah, itu pilihlah, kantor itu berdasarkan rute mereka gitu. Rute mana yang, mengarahkan kita lebih dekat ke tujuan kita. Basically gitu sih. Oke. Nah, dari Cigres sendiri gimana nih Cigres? Udah siap belum nih? Jawaban gue, gue setuju sama Kak Michael. Oke. Tapi, mungkin gue namain dikit deh, buat cari tempat kerja yang cocok sama kita, ya mungkin kayak lo, mungkin bisa tanya-tanya ke orang, atau, oh gini sih, mungkin kalau misalnya lo udah, emang udah tertarik nih, sama kayak tadi Kak Michael bilang, kayak, lo emang udah tertarik sama, misalnya sama Gojek gitu, karena lo emang pengen, kerja di tech industry, atau lo emang suka sama perusahaan Gojek, jadi lo pengen apply. Abis itu kan mungkin, let's hope, let's say lo ada di, tahap interview, lo bisa tanya-tanya di situ, gitu, jadi kayak lo tuh sebenarnya bisa dapet, a glimpse of, kayak gimana kulturnya, atau kayak gimana workflow-nya, kayak gimana working culture-nya, dari interview-nya, karena gue juga kayak, kalau dari berdasarkan pengalaman gue di The Creator, gue, waktu itu kan gue pernah recruiting juga, jadi gue dari pihak rekruternya, gue lagi nyari intern, atau waktu itu gue pernah nyari full time juga, untuk tim The Creator, dan, di situ juga kadang-kadang orang nanya, kayak, boleh tau gak sih, working culture di The Creator tuh kayak gimana, dan dari situ ya kita ceritain, jadi, iya, kayak coba aja dulu, dan kalau misalnya lo keterima di interview-nya, lo bisa tanya itu, gitu, lo bisa tanya, dan, kalau misalnya lo tanya, abis itu mereka jawab, masih kurang jelas, lo follow-up question juga gak apa-apa banget, menurut gue, jadi kayak, sampai lo dapet gambaran, kayak, oh, kurang lebih kayak inilah, gitu, itu sih dari gue. Mungkin, mau ngomong soal follow-up, aku bisa ngasih follow-up question, di kayak, misalnya contohnya, kalau misalnya, kita udah terlanjur, masuk, dan ternyata gak cocok, gitu, apa yang better kita lakuin, kalau buat Kak Dris. Oke, berarti, ini lo udah, lo udah nerima kerjaannya, lo udah masuk kerjanya, gitu ya? Misalnya gitu. Ya, kalau misalnya lo udah masuk kerjaannya, kan pasti, let's say, ini intern maupun full-time, kan lo pasti udah ada kontraknya, kayak lo udah ada kontrak, misalnya, tiga bulan, gitu, nah, kan lo gak bisa nih keluar, kayak lo baru masuk satu minggu, abis itu lo keluar, kan gak bisa, jadi kayak, yaudah lo, coba keep an open mind aja, gitu, kayak lo coba follow, go with the flow aja, gitu, karena, ya memang, lo akan perlu, kalau misalnya pun, lo akan, stick ke pendirian lo, bahwa lo gak suka nih, sama culture ini, kayak gak cuman gara-gara lo belum adapt, cuman emang lo bener-bener gak suka, ya lo, baru akan bisa keluar nanti, setelah kontrak lo udah abis, gitu kan, jadi kayak, ya selama lo masih, masih under contract disitu, ya kayak lo, jalanin aja, kayak coba, coba, ya mungkin lo coba cari temen, gitu, karena, dari pengalaman gue, kalau misalnya, working culture-nya sih gak enak apapun, kalau misalnya lo ada satu, minimal satu temen pegangan, gitu, yang kayak lo bisa ajak, ngobrol, atau kayak lo bisa, julid, gitu, sama dia, atau kayak, ya gitu, kayak bonding gitu, sama dia, menurut gue itu sangat-sangat, akan membantu experience lo disitu, gitu, cuman, ya gitu sih, kayak, coba adapt dulu aja, karena kayak, sayang banget, kalau misalnya kayak lo udah, misalnya kayak lo baru dua hari, lo baru tiga hari, lo baru kayak meeting beberapa kali, tapi ada satu orang, atau kayak ada satu, hal yang bikin lo gak suka, terus lo jadi kayak, udah gak suka duluan, kayak, itu kan mindset lo kayak udah, udah beta duluan, gitu, dan menurut gue itu jadi sayang banget, kayak kalau misalnya lo jadi bete ke depannya, gitu, jadi kayak coba, keep an open mind aja dulu, gitu. Oke, jadi jalanin dulu aja ya, coba. Oke, kalau Kak Michael gimana? Lumayan setuju sih, gitu ya, jadi ya, kalau misalnya memang merasa gak cocok, dicoba, dianalisa kali ya, gak cocoknya tuh kenapa, apakah gak cocok karena temen-temennya kah, atau temen-temennya sebenarnya baik, tapi bosnya yang gak suka, gitu kan, atau sebenarnya temennya baik, bosnya baik, tapi kerjaannya gak suka, atau mungkin, misalnya memang, jaraknya terlalu jauh, gitu kan, kadang-kadang ada juga yang gitu ya, karena jaraknya jauh, dua jam di jalan, akhirnya nyampe kantor capek, segala macam, atau sebenarnya semuanya suka, tapi kerjaannya tuh, malem-malem, gitu ya, kadang-kadang ada perusahaan yang, orangnya tuh aktif di malem-malem, gitu ya, terus lo gak cocok, segala macam, jadi dianalisa kali ya, apa sih sebenarnya gak cocok, gitu, karena biasanya tuh, yang kita gak cocok tuh ya, satu dua hal itu, gitu, bukan kayak, gue gak suka semuanya, gitu, gue gak suka 100%, biasanya tuh gak kayak gitu, biasanya ada yang kita suka sebagian, ada yang gak kita suka sebagian, jadi ya, dianalisa dulu, terus begitu udah, lumayan jelas, ini yang gue suka tuh, ABC, yang gue gak suka, ABCD, gitu kan, nah, di pekerjaan berikutnya, carilah yang, ABCD-nya ini, yang ABCD yang gak kita suka, gitu ya, itu, diminimalisir, gitu, jadi jelas juga, kita tuh sekarang gak suka, dan berikutnya tuh, kita harus kemana yang, bisa kita suka, gitu, kadang-kadang kalau misalnya, apalagi kalau gak suka, terus udah sampai stres, gitu ya, kayak, aduh gue stres banget kerja, gue pengen nganggur aja, gitu, kadang-kadang gitu kan, nah, itu ya, sebenarnya, perlu dianalisa, kadang-kadang ketemu tuh, sebenarnya apa sih yang gak gue suka, dari tempat ini, apakah kerjaannya gue suka, tapi, bosnya gak enak, nah, itu kan, bisa aja kita minta pindah ke divisi lain, dengan bos yang beda, gitu, tapi kalau misalnya memang kerjaannya gak suka, ya, berarti, otomatis kita harus, ya, cari, cari divisi yang baru, atau kalau perlu ya, pindah ke kantor yang baru, gitu kan, jadi supaya, action-reernya jelas, harus jelas, dulu juga, apa sih yang gak kita suka, gitu. Oke, thank you, Kak Michael, berarti kalau bisa di sum up, dari Kak Grace dan Kak Michael, coba dijalani dulu, dengan open-minded, terus juga, misalnya, kalau misalnya emang, ada, ada yang problem, gitu, kita harus analisa baik-baik, dan pinpoint, gitu, sebenarnya, apa problemnya yang, nyebabin kita tuh, jadi gak suka, gitu. Oke deh, thank you banget, jawabannya untuk jawaban-jawaban dari Kak Michael, dan Kak Grace. Nah, akhirnya kayaknya kita udah sampai di pengunjung acara, di JAR. Jadi, sebelum selesai, kita boleh nih, foto dulu, dan semuanya boleh on cam nih, buat yang belum on cam. Yuk, kita nyalain kameranya semua. Yuk, di on cam, di on cam. Yuk, yuk, yang belum on cam, boleh on cam. Boleh pakai virtual background-nya juga, guys, udah dikirim di dulu, tuh. Aduh, kayaknya tuh, Selina sama Janis, lagi berdua tuh, ya. Aduh. Si Maurin juga lagi berdua, sama si CGB tuh. Ramean ya. Iya, rame-rame ya. Oh, ada Brian. Oke. Kita hitung ya. Kita hitung ya. Oke, sudah. Oke. Gue hitung ya. Tiga, dua, satu. Sekali lagi. Tiga, dua, satu. Oke, mantap. Oke deh. Guys, sebelum kita semua berpisah, jangan lupa, semuanya buat pastiin, kalian udah ngisi feedback form, yang udah dikirim di kolom chat, atau kalian juga bisa scan QR, QR code, yang bisa dilihat di screen ini, buat dapetin e-certificate, yang nantinya bakal dikirim di email kalian masing-masing. Oke, sepertinya acara hari ini, udah cukup di sini aja kali ya. Sekali lagi, kita mau ngomong, thank you banget, buat Kak Michael dan Kak Grace, yang udah mau nyepetin waktunya, buat sharing-sharing tentang karirnya. Semoga kita semua bisa dapet insight baru ya. Oke, thank you warga Burhan, dan semua warga S1 Branding, yang udah hadir di sini, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye guys. Bye-bye. Thank you. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.